Penegakan hukum kasus kebekaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan penegakan hukum yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tujuan untuk pelindungan alam dan antisipasi bencana kabut asap. Jika terdapat perusahaan perkebunan yang lalai dalam mengendalikan Kahutla, maka harus siap menerima sanksi. Peristiwa Kahutla tahun 2019 lalu hingga saat ini masih menyisakan cerita. Mulai dari kabut asap hingga penyakit sesak nafas masih menjadi trauma bagi masyarakat. Untuk itu, di tahun 2020 ini, jajaran Pemprov Jambi bersama TNI Polri serius dalam melakukan pengendalian Kahutla. Bahkan pihak Pemprov Jambi sendiri akan semakin memperketat pengawasan hukum. Bagi perusahaan perkebunan yang lalai maupun oknum masyarakat yang sengaja dan tidak sengaja menyebabkan kebakaran. PJ Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, Sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat, bagi perusahaan yang lalai dalam mengendalikan api, maka harus siap menerima sanksi. Sanksi ini kewenangannya berada pada pusat yang dasar dan buktinya berdasarkan hasil investigasi, pemeriksaan, dan kajian dari pemerintah Provinsi Jambi. Saat dimintai keterangan terkait sanksi bagi perusahaan yang berkasus Kahutla pada tahun 2019, Sudirman mengatakan, bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapat informasi yang pasti dari pihak pusat. Namun, menurutnya sanksi yang diberikan pusat untuk pelanggar tidak hanya penyegelan perusahaan, namun bisa pencabutan izin dan sanksi yang lain. Menurut informasi Sekda, untuk jumlah lahan yang terbakar sejak Januari hingga Juni 2020 telah mencapai 127 hektare. Namun, kebakaran bisa ditangani dengan baik wilayah lahan yang terbakar di kawasan lahan gambut di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Morjambi, Tanjap Barat, dan Kabupaten Tanjap Timur, untuk menangani Kahutla Pemprov Jambi menggunakan dana APBN dan APBD.